Ya, pemirsa untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Mbak Pandey Katrimayuni selaku Ketua Umum Vokal UI, Forum Komunik Koordinasi Fakultas Alumni UI dan juga Mantan Ketua Senat Fisip UI 1998. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Sam dan Mbak Angel. Ya, pagi juga Mbak Pandey. Mbak, ini aksi demo ini diwarnai kericuhan dan termasuk insiden yang menimpa Ade Armando. Tanggapan Mbak seperti apa Mbak? Ya, terima kasih banyak Mas. Ya, sejak tadi malam kami alumni UI ya, juga berkoordinasi. Juga saya lihat Profesor Dr. Semierto Aji Perwanto juga, Dekan Fisip UI juga sudah mengeluarkan pernyataannya. Dan saya juga berkomunikasi dengan beliau semalam. Bahwa kami sebagai alumni UI ya, khususnya di sini Vokal UI, Forum Koordinasi Lintas Fakultas Alumni UI, kami sangat menyayangkan, sangat mengutuk segala macam kekerasan yang terjadi terhadap dosen Fisip UI, Dr. Ade Armando yang sekarang sedang dirawat karena pengroyokan tersebut. Ya, Mbak Pandey, dengan adanya kericuhan-kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk juga di Ibu Kota sendiri, apakah menurut Mbak Pandey secara tidak langsung itu menudai isu-isu yang diusung mahasiswa dalam melaksanakan aksi unjuk rasa kemarin? Ya, apalagi sekarang kita sedang menjadi tuan rumah dari KTT G20 yang akan diadakan November 2022 nanti di Bali ya. Ini tentu merupakan sebuah catatan besar untuk kita sebagai masyarakat, civil society, dan juga mahasiswa dan penyelenggaraan negara. Bahwa ada peristiwa seperti ini, pelajaran apa yang bisa kita petik. Apalagi jatuh korban ya, tidak hanya Mas Ade Armando yang menjadi korban pengroyokan, tapi juga banyak aparat yang juga luka-luka ya di Jakarta sendiri, yang tadi seperti disampaikan ada enamnya juga polisi yang terluka. Ada satu juga turut berduka kita untuk Ibda Imam Agus Kusen ya di Sulutra yang beliau wafat kemarin 11 April karena pengamanan demo, dan juga korban dari masyarakat sendiri. Saya pikir ini adalah suatu catatan refleksi untuk mahasiswa karena saya dulu juga aktivis 98, mantan ketua Senat di UI gitu ya, bahwa dalam kita menyuarakan itu ada hal-hal yang harus kita kalkulasi, dan bagaimana menyampaikan pendapat kita, menyampaikan suara kita, karena bagaimanapun juga mahasiswa itu adalah memegang peranan penting gitu ya. Mahasiswa adalah memang harus mengontrol, kekuasaan itu memang harus dikontrol, kebijakan itu memang harus dikontrol. Tetapi kita juga harus memperhatikan keselamatan teman-teman kita sendiri yang keluar, ini catatan saya untuk mahasiswa, kecamatan kita sendiri dan orang banyak. Dan apakah kemudian hasil yang kita harapkan itu sudah sesuai dengan cara-cara yang kita lakukan, ataukah ada cara lain? Karena seperti kami dulu, 1998, ya sebentar lagi Mei, kita akan memperingati reformasi 98, itu kami sangat menghitung ketika kami melakukan suatu tindakan, apa yang harus kami lakukan. Tidak semua hal harus kita misalnya turun ke jalan, apalagi ini kemudian ada ini ya, yang pelakunya untuk kasus Bapak Adi Armando, itu sinyalnya bukan mahasiswa, tapi masa. Itu adalah sesuatu catatan juga, peringatan kepada kita, bahwa banyak kemungkinan ada penyusup orang-orang yang mengambil keuntungan dari aksi-aksi mahasiswa. Itu jadi catatan. Oke, Mbak, ini terkait kita coba ke kontennya sendiri deh, apakah alumni-alumni UI dan mungkin alumni-alumni 98 setuju dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa? Ya, kalau demonstrasi mengungkakan pendapat ya, itu adalah setahak semua masyarakat ya, untuk mengekspresikan pendapatnya. Tetapi kita sendiri, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita harus melihat apakah pertama adalah isu yang kita perjuangkan itu, apakah memang harus turun ke jalan? Jika iya, dengan cara apa? Dengan memperhatikan keamanan, baik keamanan dari peserta demonya sendiri, maupun keamanan dari masyarakat gitu. Jadi soal cara untuk bagaimana mengekspresikan pendapat, itu yang saya pikir memang harus lebih diperhatikan. Dan isunya juga dipahami dengan lebih baik ya, jangan sampai kemudian kita melakukan suatu tindakan yang ternyata kita sendiri belum paham isunya secara baik. Demikian. Oke, nah dengan tuntutan mahasiswa sendiri, apakah berjalan sesuai dengan harapan mereka kira-kira, Mbak, perkembangannya? Saya tidak tahu ya, karena saya tidak ada koordinasi juga dengan mahasiswa ya, walaupun saya memperhatikan mereka, mengamati, dan berusaha untuk memberi masukan dari jauh ya, sebagai mantan artis mahasiswa gitu ya. Tapi saya rasa misalnya kayak tuntutan tentang tiga periode, itu kan Presiden Jokowi sudah menyatakan secara tegas, menolak gitu, wacana tiga periode, dan tidak mau dipilih kembali. Tapi mengapa kemudian itu terus digoreng ya, saya kira juga ada, kita perlu waspada juga, termasuk mahasiswa, ada pihak-pihak yang berusaha untuk memakai kesempatan dan kesempitan gitu ya. Seperti itu. Kemudian menggoreng isu ini menjadi besar, sehingga kemudian isu tiga periode yang sudah dinyatakan secara tegas oleh Presiden menolak dan tidak mau, karena melanggar konstitusi, itu kemudian terus digulirkan. Dan kita jangan sampai kemudian mahasiswa menjadi semacam alat yang bisa ditunggangi gitu ya, keledai gitu ya, yang dipakai oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Oke. Oke. Presiden Jokowi Dodo memang sehari sebelum Masa melakukan aksi unjuk rasa ini, sudah menyampaikan bahwa tidak akan, tidak menyitu juga jabatan tiga periode, Mbak. Namun Masa pun tetap melakukan aksinya. Apakah menurut Mbak ini bentuk ketidakpercayaan kepada Presiden Jokowi? Ya, saya rasa sih banyak faktor yang mempengaruhi ya Mbak. Dan saya rasa juga ini masukkan kepada pemerintah juga, khususnya di istana gitu. Mungkin komunikasi publiknya harus diperbaiki juga ya. Jadi kita melihat dari berbagai macam sisi, mahasiswanya sendiri masyarakat perlu memahami bahwa isu ini seharusnya tidak menjadi sebesar ini, gitu ya, karena sudah Presiden menolaknya, dan dari pihak istana, pihak Presiden sendiri saya rasa mungkin bisa memperbaiki komunikasi publiknya, sehingga memberi pesan yang clear dan jelas pada masyarakat secara tegas, menyatakan bahwa ini tidak akan terjadi, ada jaminan bahwa Presiden tidak akan mendukung, dan juga ini kan sebenarnya bukan di Presiden juga ya, tapi Presiden sebagai satu yang di, apa namanya, di target di sini. Menyatakan saya sendiri kalau diperpanjang atau misalnya dipilih kembali tiga periode, saya tidak mau. Itu mungkin dari Presiden yang pesan komunikasi publiknya yang harus lebih jelas juga, gitu ya. Karena ini juga untuk jadi tiga periode kan prosesnya sangat rumit juga ya, tidak hanya melibatkan Presiden gitu ya, tapi melibatkan juga MPR juga ya, sebagai yang harus perlu amandemen, segala macam prosesnya banyak sekali ya, sehingga kemudian jikapun misalnya tiga periode itu, proses yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kita jangan sampai bertikai untuk hal-hal yang mustahil, yang tidak akan terjadi, gitu. Mbak Pandey, ini tadi Mbak Pandey mengatakan bahwa ada cara lain misalkan untuk menyampaikan aspirasi, meskipun sebenarnya kan mungkin demonstrasi adalah cara yang terakhir, apakah tidak seperti itu? Dan bagaimana menurut Mbak Pandey, supaya kericauan itu nggak terjadi lagi, ketika nanti mahasiswa akan menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah, seperti itu Mbak Pandey? Ya, pertama tentu ya, bahwa ketika kita keluar gitu, untuk mahasiswa dan kelompok masyarakat yang lain, bahwa isu yang kita bawa, itu ada isu yang sudah sulit, yang sudah kita pelajari dengan baik, yang sudah kita paham dengan baik, dan memang ada kebutuhan gitu ya, memang ini harus disuarakan. Nah, dan disuarakan pun kita harus memikirkan, saluran mana, apakah misalnya kita melakukan audiensi, segala macam, atau melalui media masa, penekanan, atau apa, kalaupun harus di jalan, ke jalan, itu harus dihitung benar. Kemana kita harus menuju, dan bagaimana pengamanannya, siapa yang datang, dan pesan apa yang kita sampaikan. Pada akhirnya, kalau memang benar-benar kita memiliki suatu pesan yang sangat penting disampaikan, kan target kita bagaimana pesan itu sampai kepada para pembuat kebijakan, kan, gitu. Pesan itu didengar oleh Presiden misalnya, pesan itu dengar oleh Menteri-Menteri, pesan itu didengar oleh DPR, dan segala macam. Jadi, saya lihat juga kemarin, misalnya mahasiswa itu, apa, bawa sepanduk gitu ya, dan bawa tulisan-tulisan, isinya juga, saya rasa sih, apa ya, jangan sampai ini jadi semacam euforia aja, gitu, untuk demo yang kemudian sangat membahayakan, bahwa ini, harga yang sangat mahal, dengan adanya yang meninggal, yang terluka, dan belum lagi energi yang sangat besar, gitu ya, perusahaan segala macam, itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama, untuk memikirkannya, dan saya rasa juga, gitu ya, kita tidak bisa berpikir lagi, dari kepentingan kita sendiri, tapi melihat dari kepentingan lebih besar, jika saya melihat ini, apa akibatnya untuk bangsa dan negara saya, untuk masyarakat saya, jangan sampai kemudian itu menjadi suatu catatan sejarah, bahwa mahasiswa itu melakukan sesuatu, hanya semacam, kemarin ada istilah kan, mahasiswa TikTok gitu ya, karena membawa, jadi saya rasa sih, mari kita, apa jaga martabat, dari, apa, kewibawaan dari gerakan mahasiswa ini, bahwa mahasiswa, sebagai kekuatan kontrol, saya sangat dukung, sebagai, apa, mantan aktivis mahasiswa, Ketua Senat dulu, sangat dukung, tapi mari kita memang melakukan sesuatu, secara baik, dan bertanggung jawab. Oke, Mbak Bande, mungkin terakhir, ini terkait dengan, menyuarakan aspirasi, selain turun ke jalan, apakah ada alternatif lain, untuk bisa menyuarakan aspirasi, aspirasi yang memang, menyangkut kepentingan nasional? Ya, saya rasa sih, apa, kemarin ada berapa mahasiswa ya, saya dengar juga diterima, kelompok Cipayung, yang langsung ketemu Presiden, itu saya baca juga, gitu, ada berapa yang juga melakukan, tulisan, dan juga ada, seperti, apa, petisi juga ya, menolak tiga periode, jadi sebenarnya tuh, caranya banyak sekali, yang bisa dilakukan, dan memang, kalau pun turun ke jalan, itu, apa, hak setiap orang aja, berekspresi, tapi itu juga, seperti saya sampaikan, itu juga harus dihitung, apa memang harus turun ke jalan, dan siapa turun ke jalan, dan, syukur ya, kemarin tuh, mahasiswa UI tidak ada ya, itu, apa, saya rasa juga, apa, sekarang mahasiswa juga, semakin cerdas ya, berapa kelompok mahasiswa, bahwa, ah ini, memang berbahaya, bahwa ini ada, kepentingan-kepentingan lain, yang menyusup, yang saya rasa sih, yang saya hargai ya, bahwa sekarang itu, apa, namanya itu, mahasiswa juga, apa, semakin baik juga, gitu, untuk bisa mempertimbangkan, hal-hal yang mungkin terjadi, yang bisa mencoret, kira-kira mahasiswa sendiri, gitu. Baik, Mbak Pandit, terakhir ada, ikut, apa, alumni UI, bagaimana suaranya terkait dengan hal ini, apa terkait dengan tuntutan mahasiswa, apakah setuju atau tidak sikapnya? Ya, yang pasti bahwa, hak, secara mendasar, kita menyatakan, hak menyatakan pendapat, berekspresi, adalah hak setiap warga negara. Itu harus dijaga, dan pemerintah juga harus menjamin, sehingga kemudian, apapun bentuk ekspresinya tersebut, harus menjadi tanggung jawab, dari semua pihak yang terkait. Dari mahasiswanya sendiri, misalnya, kalaupun turun ke jalan, ya harus minta pengamanan, segala macam, dan memastikan bahwa masanya solid, bisa diatur, satu komando, segala macam, dan juga, apa, haparat juga memberikan, apa, pengamanan, yang memadai, segala macam, dan tentu, kita sebagai alumni UI, ini disini sangat, mendukung ya, ekspresi, yang tidak hanya, saya bilang tadi, harus turun ke jalan, tapi banyak mekanisme yang bisa dilakukan sebelumnya, dan yang pasti bahwa, cara-cara itu harus dilakukan secara baik, secara damai, secara jelas, secara cerdas, dan kita mengutuk segala macam, bentuk, apa, cara-cara ya, yang sifatnya intibidatif, sifatnya tidak toleran, sifatnya propaganda, apalagi anarkis, dan vandalism, ya, cara-cara seperti itu, adalah jarasara yang tidak sesuai, dengan peradaban masyarakat Indonesia, dan sebagai mahasiswa, ya, kita memiliki suatu tanggung jawab moral, untuk juga mengedukasi masyarakat, bahwa demokrasi yang kita lakukan, demokrasi Pancasila, adalah demokrasi yang mendepankan, cara-cara, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang musyawara, yang bisa, apa, yang sifatnya inklusif, menghargai semua orang, dan tentu, kita, apa, menjadi tanggung jawab kita semua, untuk menjaga semua itu. Baik, terima kasih Mbak Pandey, atas waktunya, di pagi hari ini, telah bergabung bersama kami, selamat pagi Mbak Pandey.